Intro Libur panjang sudah berakhir, dan sekarang saatnya untuk kembali ke sekolah dan belajar. Lupakan liburan di pantai dan persiapkan dirimu untuk menghadapi kenyataan. Meskipun sekolah bisa menjadi tempat yang menyenangkan dan menarik, beberapa orang mungkin merasa cemas dan panik, bahkan untuk sekedar membaca buku. Untuk kamu yang mengalami kecemasan saat kembali ke sekolah, cobalah 5 tips ini untuk melawan perasaan cemas yang sedang kamu hadapi. 1. Siapkan keperluan sekolah dan benda yang bisa melawan rasa cemas. Persiapkan barang-barang yang diperlukan saat akan kembali ke sekolah. Bukan di menit-menit akhir, tapi cobalah untuk menyiapkan peralatan sekolah lebih awal. Cara ini bisa mengurangi tekanan di dalam diri, karena kamu akan merasa lebih siap untuk sekolah. Kamu pun bisa menyiapkan permen atau minuman yang bisa mengurangi rasa cemas. Aromaterapi seperti lavender pun bisa memiliki efek menenangkan saraf pusat, sehingga kamu bisa membawanya ke sekolah. Minum teh hangat dan membawa camilan pun bisa mengurangi rasa cemas. Atau, kamu bisa membawa kacang almon, blueberry, pisang, atau makanan lain yang bisa mengurangi rasa cemasmu. 2. Mengenal lingkungan sekolah terlebih dahulu Hari pertama sekolah bisa menjadi hal yang menakutkan, dengan berbagai situasi dan perubahan yang terjadi. Kamu bisa mengurangi rasa cemas dengan mengunjungi sekolah lebih awal. Kamu bisa pergi bersama teman, keluarga, atau seseorang yang mengenal dengan baik lingkungan sekolahmu. Kamu pun sebaiknya mengikuti masa orientasi agar bisa belajar banyak mengenai berbagai unsur yang ada di sekolah, seperti mengenal teman baru, atau bertanya mengenai berbagai hal. Kamu bisa mengetahui banyak hal dari masa orientasi, mulai dari ruang kelas, layanan konsultasi, ruang administrasi, dan ruang UKS. 3. Atur jadwal tidurmu Liburan seringkali dimanfaatkan untuk begadang dan bermain bersama teman-teman. Berbeda dengan waktu sekolah, di mana kamu harus tidur lebih awal agar lebih siap di pagi hari untuk pergi ke sekolah. Karena itu, aturlah pola tidur beberapa hari sebelum sekolah dimulai. Jika tidak, mungkin kamu akan terlambat untuk datang ke sekolah, tidur di kelas, atau terlihat tidak bertenaga dan bersemangat saat bersama teman. 4. Mempunyai buku agenda harian atau jurnal rasa syukur. Ketidakpastian bisa memicu rasa cemas. Karena itu, pertahankan rutinitas secara konsisten dengan membuat jadwal untuk belajar, bersantai, makan, dan tidur. Berinvestasi dalam perencanaan yang baik bisa membantu kamu mengingat semua janji, tenggat waktu, dan acara. Kamu bisa menyimpan buku agenda dan jurnal rasa syukur di samping tempat tidur. Sebelum tidur, kamu bisa menulis berbagai hal dan mengungkapkan hal yang disyukuri. Ini bisa membantumu untuk tetap berpikir positif dan tidak terlalu memikirkan kesalahan di masa lalu atau khawatir akan sesuatu yang belum terjadi. Jika kamu terbiasa menulis di laptop, lakukanlah. Karena semua ini adalah tentang menjaga diri agar selalu dalam keadaan positif. 5. Rencanakan waktu di akhir pekan. Kecemasan bisa menyita waktu sama seperti saat mengerjakan tugas sekolah. Mengerjakan esai dan mempersiapkan diri untuk ujian terkadang membuat kamu lupa bahwa masa-masa sekolah hanya akan terjadi sekali seumur hidup. Mengejar target untuk tahun ajaran baru, mendapatkan nilai sempurna, atau ikut berbagai kegiatan ekstra kurikuler bisa membuatmu lupa untuk bersenang-senang. Bagaimana waktumu di akhir pekan? Apakah kamu menghabiskannya untuk tujuan akademik? Atau pergi bersenang-senang bersama teman-teman? Melakukan me time? Atau bermain game bersama sahabat? Menemukan cara untuk menghilangkan stres adalah hal penting. Karena itu, berpetualanglah di akhir pekan dan hindari rasa cemas mengenai sekolah. Apakah kamu seorang pelajar yang berjuang dengan rasa cemas? Apa yang bisa membuatmu cemas saat kembali ke sekolah? Tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Pastikan kamu sudah subscribe Site2GoID dan share video ini dengan teman-teman yang mungkin memiliki kecemasan tentang sekolah. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton